Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Jumpa lagi dengan channel saya Sahlan Dolan Ayo Kali ini kita mau dolan ke rumah yang dulu selamat dari musibah longsor Dusun Jemlung Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar tahun 2014 yang silam Saat ini saya ini bareng teman-teman ada Rosit Channel 04 Dan itu rombongan di Luksio Ada Cabah Gus Kania, Nanang Setiawan dan Mandiri 57 Channel Serta ada juga channel Jelajah Alam Pedesaan Kita mau bareng-bareng melihat kondisi terkini rumah Di Jemlung yang dulu selamat dari longsor Jangan lupa dukung dengan cara like, komen dan subscribe Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan banyak terima kasih Ini suasana di Karangkobar Tepatnya Dusun Jemlung Ini sore hari ini menjelang Eh siang menjelang sore Baru saja turun hujan ini teman-teman Kita seperti biasa Masih bareng Mas Tere Cah Bagus Kania Oke kita lanjutkan ke lokasi ini teman-teman Inilah akses menuju ke lokasi Dan kita melewati meniti jembatan kecil Ini sungai Jadi sungai ini dulu berada di depan kampung ini teman-teman Nanti kalau hujan ada pelepah pisang Kalau hujan ada daun pisang Ini dulu merupakan perkampungan Kebanyakan rumahnya di sebelah situ Ini kan jalan-jalan baru dibikin Setelah ini jadi sawah ladang ini Jadi ini jalan baru ke kebun-kebun Oke ini teman-teman Jadi rumahnya ada di sebelah situ Kita masuk lewat kebun Kapulaga Sudah ada jalan Oke yuk kita masuk lokasi lewat sini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke ini dia teman-teman Kita sampai di lokasi Rumah yang dulu 7 tahun yang lalu Selamat dari longsor Padahal Ini depan ini ada longsoran Dan di belakang juga longsoran Tapi jangan kehujan Allah Rumah ini tidak terkena sama sekali Kemarin karena saya kesini sendirian Saya tidak berani ke belakang memang Terus terang Iya Kondisi saat ini Ini teman-teman Jadi Jepang Ternyata bisa masuk lewat belakang kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk kita masuk Masuk ya Ini dia Dalam rumahnya Ada sisa-sisa Merabot Bantarnya dekasur Yang Selamat dari longsoran Iya Inilah suasana Di dalam rumah Yang masih utuh Sampai sekarang Karena memang setelah kejadian Sama sekali tidak Dihuni lagi Mungkin memang Sengaja dibiarin Untuk bukti Kebesaran Allah Bahwa Dalam musibah sebesar apapun Pasti ada Satu atau dua Untuk sebagai Saksi bisu Langit-langitnya Juga bagus ya Bantarnya masih utuh Ini ya Ini tujuh tahun yang lalu Ini mungkin rumah dihuni ya Tapi Ditinggalkan begitu saja Memang dulu katanya kan Ceritanya pas lagi kejadian Yang punya memang pas sedang Pergi gitu Itu Ada lagi Di komunan saya Bukan kayak gitu Memang orangnya tuh Disini Hamil Oh gitu Ya ada Masih disini Dan dievakuasi Oh gitu Berarti memang Cerita itu biasanya Beda-beda versi gitu ya Itu di komunan saya Yang video pertama itu ada Ini kondisinya Berarti ini memang Masih sering dikunjungi juga Misal orang keladang Mungkin Oh orang keladang itu masih Memanfaatkan Buka mungkin ya Kayaknya gembok dari luar Ini Sebuah papan Apa nih Buat naruh apa namanya Yang buat makanan Bahasa jawanya Itu ini namanya Rak Rak Oke oke Ini bagian ruang tengahnya Apakah Nggak masih bagus Sampai Pakai Ini hari nyimpan Tergi ya Jadi Kita masuk ke rumah ini Berempat Saya bareng Rosit channel 04 Seperti biasa Masternya Saya baguskan ya Dan Jelajah Alam pedesaan Ataupun Cyberbus IND Itu sedikit review Rumah yang selamat Dan Interiornya pun Masih Masih apa Namanya Masih Asli Masih asli Patrokan ya Namanya Oke inilah Bagian belakang ini teman-teman Bagian belakang dari Rumah Ini kandang Kandang kambing Oh kandang kambing Kayaknya Ini kandang kambing Ya sobat Jadi kambingnya dulu tidak sempat diselamatkan Dan tertimbun longsor ada 5 ekor atau 10 ekor gitu Kayaknya Oke Yuk kita Kembali ke Lokasi jalan raja lagi Wassalamualaikum Maturnun Ini Menembus tanaman Tidak 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 Svi